Intro Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menghadiri Semarak Jejaring Kabupaten Kota Jejak Kreatif Indonesia pada Jumat Malam 19 Mei Semarak Jejak Kreatif Indonesia ini merupakan kolaborasi antara Kemen Paragraf, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang Selain untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di daerah, acara ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peluang lapangan kerja baru, serta pariwisata. Ekonomi kreatif itu kan satu kesatuan dengan pariwisata. Kita kalau bicara masalah pertumbuhan ekonomi kan bagaimana mendatangkan orang dari luar Jawa Tengah masuk Jawa Tengah. Nah inilah pariwisata dan ekonomi kreatif ini yang harus kita kembangkan. Sebanyak sembilan kabupaten kota di Jawa Tengah sudah ditetapkan sebagai kabupaten kota kreatif, yaitu kota Semarang, Pekalongan, Surakarta, Salatiga, serta Kabupaten Rembang, Karanganyar, Kebumen, Banjarnegara, dan Wonosobo. Kita kan ada sembilan yang sudah ditetapkan adalah yang masih dalam verifikasi. Ini kita pandu terus dari teman-teman dinasar pariwisata pun di Jawa Tengah. Karena nanti ujungnya adalah kalau sudah 50% dari kabupaten kota itu menjadi ekonomi kreatif, itu menjadikan Jawa Tengah adalah provinsi pertama yang menyandang ekonomi kreatif. Terima kasih telah menonton!